Tim Sekretariat Negara atau SEDNEK telah mensurvei tiga jenis sapi yang diusulkan pemerintah provinsi sebagai sapi korban Presiden Joko Widodo. Ketiga sapi dalam keadaan sehat dan baik dan ditetapkan sapi jenis limosin berbobot 901 kg sebagai sapi korban dari Presiden. Sapi ini dibeli dari peternak asal Kabupaten Bengkulu Selatan dan akan dikirimkan ke Mahcet Jamik, Pohamadiyah, Kertapati di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selanjutnya pemerintah provinsi juga akan bersurat ke Pemkat Bengkulu Tengah agar membantu memperlancar tahapan korban dari Presiden. Mulai dari akses hingga tahapan penyembelihan dan pembagian daging korban. Dinas Peternakan dan Kesuan Provinsi Bengkulu juga telah mempersiapkan tahapan penyembelihan ke pengurus macet. Dan memastikan sapi dalam kondisi sehat saat disembeli. Tak hanya sapi korban dari Presiden, Gubernur Bengkulu Roheddin Mersyah juga meminta kesehatan seluruh hewan korban juga diperiksa oleh Dinas Peternakan dan Kesuan Provinsi. Petugas penyembeli juga diberikan edukasi cara menyembeli hewan yang baik dan benar. Terlalu bercinta untuk memastikan pemeriksaan hewan korban agar memastikan bahwa hewan korban yang disebar oleh masyarakat di masjid-masjid itu dalam kondisi sehat atau memang dalam kondisi layak untuk dipotong. Kemudian kemudian juga melakukan kegiatan pelatihan pemotongan saya kira juga perlu mungkin dilakukan pembimbingan seperti ini. Menuju ke lokasi desa calon penerima, apakah sore nanti atau besok pagi. Nah kalaupun mereka timnya harus pulang, harus pulang mungkin mereka akan menubahkan kami besok kami akan cek langsung ke lokasi. Dan surat hari ini kita sudah buat suratnya dan surat tantangan Pak Lumnur terkait dengan penyampaian ke Bupat. Siska Liana, RBTV melaporkan.